Kita ke informasi lain, Wakil Ketua DPR Agus Hermantu mengatakan proses islah antara Koalisi Indonesia Hebat dan Koalisi Merah Putih masih terganjal persoalan teknis pelaksanaan kesepakatan. Terlebih adanya permintaan tambahan dari Koalisi Indonesia Hebat untuk mengubah beberapa pasal di Undang-Undang MD3. Pasal yang ingin diubah yaitu pasal 7.4 tentang tugas DPR dan pasal 9.8 tentang tugas komisi membuat proses lobby semakin alot. KAIHA menambah ingin adanya perubahan pasal lain dalam tugas kewenangan DPR dan komisi. Menurut Agus banyak dari anggota KMP yang tak terima dan mempertanyakan sikap KAIHA itu. KAIHA dianggap tidak konsisten dengan kesepakatan yang sudah dicapai sebelumnya. Sebelumnya kubu KMP dan KAIHA setelah dimediasi Ketua Umum Pan Hatera Jasa dan Politisi Senior PDP Pramono Anung sepakat berdamai. Kesepakatan itu dicapai setelah KMP memenuhi beberapa permintaan yang diajukan KAIHA. Di antaranya merevisi beberapa pasal Undang-Undang MD3. Belakangan penanda tanganan kesepakatan mundur gara-gara KMP menilai permintaan KAIHA terlalu banyak. Jadi komitmennya nambah-nambah fokusing yaitu menambah ataupun menambah satu wakil ketua di setiap komisi dan alat kelengkapan lainnya. Hanya itu. Namun dari teman-teman dari KAIHA menambahkan untuk juga membahas untuk pasal-pasal yang lain yaitu di antaranya di dalam tugas kedewanan dan tugas dari komisi. Sehingga setelah itu disampaikan ke bawah tentunya kami semuanya sosialisasi kita ke bawah ke masing-masing fraksi. Baru kemarin siang kita melaksanakan dan cukup lama memang banyak tantangan, banyak juga yang disampaikan bahwa kok jadi komitmennya nambah-nambah.